Pemirsa Badan Narkotika Nasional BNN masih memeriksa rambut, urin, dan darah dari tiga kru pesawat yang ditangkap di Tanggerang, Banten. Barang bukti yang disita dalam penangkapan tersebut adalah Sabu, asal Hongkong. Sementara Menhubkan mencabut izin terbang terhadap pilot yang terbukti mengkonsumsi narkoba. Badan Narkotika Nasional masih memeriksa pilot dan dua orang kru pesawat, sebuah maskapai penerbangan yang tertangkap saat pesta narkoba di Tanggerang, Banten, Sabtu lalu. Pemeriksaan rambut, urin, dan darah dilakukan untuk mengetahui ketiga orang tersebut akan ditahan atau direhabilitasi. Ketiga pelaku adalah SH Pilot, MT Pramugara, dan SR Pramugari. Sedangkan NN seorang ibu rumah tangga hingga kini belum menjalani pemeriksaan. Jadi kalau rambut itu sudah mutlak, karena terbentuknya rambut itu dari jaringan sel yang pasti. Jadi kalau orang itu menggunakan dalam kurun waktu relatif cukup lama, itu akan terbentuk dalam jaringan rambut. Kementerian Perhubungan akan mencabut izin terbang awak pesawat Lion Air karena menggunakan narkoba. Kementerian Perhubungan juga meminta setiap maskapai melakukan pembinaan dengan random cek secara berkala dan terlapor ke Kementerian Perhubungan. Saya belum terima laporan tertulis, tapi kalau betul itu pilot Lion Air, ya Lion Airnya kita akan berikan pernyataan untuk membina awak, awak kabin maupun awak kokpitnya itu dengan lebih baik. Dan saya menganjurkan Lion Air, coba juga mengadakan sampling random test untuk narkoba kepada awak pesawatnya. Kalau awak pesawatnya sendiri, kami belum dapat identitasnya yang lengkap. Kalau sudah dapat, baik awak kabin maupun awak kokpit, akan kami cabut izinnya. Jadi, apa namanya, peringatan yang paling besar, yang terakhir aja cabut? Nggak ada peringatan, kalau... Jadi, izin maskapainya? Oh, bukan, bukan. Ya, kokpitnya. Kokpitnya? Iya, awaknya. Awaknya aja? Iya. Tapi kalau misalnya dicabut? Nggak, ya. Kalau berulang ya, yang pengguna narkobanya yang kita cabut. Tidak ada pembinaan? Pembinaan? Mungkin pembinaannya perlu ditingkatkan, saya kira itu sih. BNN menduga ada mata rantai peredaran narkoba di dunia penerbangan Indonesia. Hal ini terkait dengan jalur udara sebagai salah satu pintu masuk sindikat narkoba internasional. Tim Liputan MNC Media, Jakarta. Tim Liputan MNC Media, Jakarta.